Sinilah Hai guys, kali ini saya akan merangkum film trailer Indonesia berjudul Pelenggu Tahun 2012 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke Sin diawali elang yang berjalan tak tahu arah hingga berakhir ditabrak Bangun-bangun, ia ada di dalam mobil bersama Jenar dan Jinga yang sudah berlumuran air kehidupan Di depannya ada pedut kelinci dan seorang jiwi Itu hanya mimpi Diceritakan kota tempat tinggal elang sedang dikecam ketakutan adanya penumbangan berantai Sampai-sampai seluruh warga saling curiga Siapa yang tidak saling curiga disini? Di sebuah kandang yang dipenuhi oleh orang-orang aneh Elang tinggal di rusun yang kamarnya bersebelahan dengan Jenar dan Jinga Keseharian elang adalah waiters di sebuah bar Namun, ia sering tidak fokus kerja karena terus merasakan kehadiran si jiwi Saking terpresernya ketika nonton teater pun seakan-akan elang adalah bagian dari ceritanya Kehawatiran juga melanda Jenar Ia merasa pelaku penumbangan sudah dekat Ini adalah Guntur, suami Jenar Paginya, elang terbangun oleh kebersamaan Jenar dan Jinga Di belakangnya ada badut kelinci yang siap menumbangkan Elang pun datang ke kamar Jenar yang ternyata mereka baik-baik saja Ketika bekerja, elang melihat balon bernama Jinga yang diselimuti kesedihan Pulang pun diawasi olehnya Dia hanya membawa malapetaka Sampai di rusun, elang mengetahui jika ia dicurigai oleh Guntur Lanjut di bar, elang melihat Jinga dilabrak salah satu pelanggannya Sehingga elang membela Jinga minta nginep di apartemen elang Karena habis diusir dari kontrakannya Elang merasa ia sudah kenal dekat dengan Jinga Padahal ini adalah momen pertama Kita pernah dipertemukan sebelum ini Mungkin Lanjut, mereka nonton sebuah teater tentang psikopat kelinci Jenarlah yang ditunjuk sebagai objek berikutnya Elang sudah panik Padahal semua baik-baik saja Sampai di apartemen Elang mendatangi kamar Jenar disambut Senja yang memakai topeng kelinci Ternyata padut tersebut adalah Guntur Satu peringatan dari elang yaitu berhati-hati dengan dia Dan Jenar diharapkan membawa Senja pergi Di tengah badai, elang mengejar seseorang berpakaian putih yang ternyata Senja menumbangkan diri Elang hanya diberi alamat Semua ini Halu karena Jinga masih selamat Saking shocknya, Jinga turut Halu mau menumbangkan orang-orang yang menyakitinya Ia menganggap hanya elang yang bisa menolongnya Halu demi halu terus menyelimuti hari-hari elang Nengok keluar, ia melihat Guntur ngeret kantong yang menimbulkan noda di depan kamarnya Transaksi sembunyi-sembunyi pun terjadi dan disaksikan langsung olehnya Kembali ke lorong, noda telah hilang Hal ini membuat elang semakin campur aduk tak tahu harus apa Elang dan Jinga naik taksi menemui orang-orang yang dimaksud Jinga guna diberi balasan Semuanya tumbang dengan ending dibakar Paginya, polisi mengevakuasi TKP Di kafe biasanya, elang merasa semua orang semakin mencurigainya Menurut Jinga, itu hanya paranoid Aku tahu apa yang sudah terjadi Sejak saat itu, hari-hari elang semakin kacau Bahkan polisi datang menangkapnya atas duduhan penumbangan Interokasi awal dengan bukti foto orang-orang di sekitar elang Yang perlumuran air kehidupan Bunuh siapa? Mereka masih hidup? Simpan omong kosong anda! Usut punya usut, ternyata elang adalah salah satu pasien rumah sakit jiwa yang baru saja kabur Psikolog sampai didatangkan ke hotel rodeo demi mengembalikan ingatan elang Menurut pemilih apartemen, tidak ada jiwi bernama Jinga yang satu apartemen bersama elang Diceritakan, elang senang ngelamun sendiri di loteng dan sering berbicara sendiri di lorong Fakta lainnya, kamar Jenar sudah lama tidak berpenghuni Saksi lainnya adalah pemilik bar tempat elang bekerja Ia sudah memecat elang karena ikut campur dalam pertengkaran jepasang kekasih Writers yang sering melayani kopi elang cerita jika elang sering berbicara tentang gelinci Apa anda pernah melihat dia berbicara dengan seorang perempuan yang bernama Jinga? Dia selalu sendiri datang sini Interokasi kedua, elang diberikan bukti kapak dan baju yang dipakainya beraksi membalaskan dendam Jinga Ia mengaku Jinga adalah wanita yang dicintainya Tiga orang itu memperkuasa Jinga, saya membalaskan dendamnya Menurut sang dokter, elang ini membangun imajinasi dalam pikirannya sendiri Sehingga ia menumbangkan orang secara tidak sadar dan penjara bukanlah tempat yang cocok untuknya Tentu saja, Yosef dan Arturo sebagai polisi tidak mempercayainya Saksi lainnya adalah si ibu berkebayak ini Beliau cerita jika dulu ada balon yang ngontrak di rumahnya Balon tersebut dianggap merusak citra kampung sehingga semua orang memojokkannya Perempuan itu dianggap sebagai perusak kampung ini Seolah semua orang di sini adalah makhluk yang paling suci Merasa tertekan, si balon menumbangkan diri Interokasi dilanjutkan, elang kekeh jika Jinga masih hidup Sebuah plot twist karena sebenarnya Jenner dan Senja adalah istri dan anak elang yang telah ditumbangkannya sendiri Badut kelinci hanyalah wujud rasa bersalah elang Sin flashback ketika Senja berulang tahun Elang yang masih memakai badut kelinci memberinya kejutan Terlihat Senja dan Jenner ketakutan karena elang selalu mengurung mereka di apartemen ini Emosi menyulut elang menumbangkan mereka Kamu kisah membunuh orang yang kisah cintai kamu Tidak ada orang lain di situ, cuma ada kamu Kabar terbaru, ternyata si balon masih hidup karena ada yang menolongnya Ketika menumbangkan diri Di sisi lain, elang yang kembali ke rumah sakit jiwa terus-menerus memanggil Jinga Inilah dia, sebagai bayangan suster yang merawat elang Si balon dirawat si ibu berkebaya karena dianggap mirip seperti anaknya bernama laras Si balon setuju syaratnya Asal kau bisa balas dendamku Membunuh tiga bajingan Si balon pun didaftarkan sebagai suster di rumah sakit jiwa Mereka bekerja sama mencuci otak elang Supaya masuk ke kehidupan si balon Dengan demikian, elanglah yang melakukan balas terhadap Orang-orang yang menyakiti si balon Elang terbangun, diam-diam Ia keluar rumah sakit jiwa menembus lebatnya hutan Scene kembali ke awal Ternyata yang membawa elang menggunakan mobil adalah si balon dan si ibu kebaya Film pun berakhir Oke, film ini mendapat 6,2 dari IMDB Untuk ratung versi saya kali ini beri nilai 6,5 Sampai disini, rakum film Belenggu tahun 2012 Dan see you next video